Gak ada yang perlu atau mungkin masalah-masalah yang berarti sebenarnya Seperti itu Dan berkaitan tentunya dengan kesehatan Buna Allah SWT sebenarnya memberikan banyak sekali cara Saya tidak menyangka seramai ini yang datang Masya Allah Dan Cilacat ini menjadi kota yang mungkin ada 10 tahun yang lalu Mungkin saya pengen kesini Lama banget 10 tahun kemudian baru sampai Jadi Masya Allah dengan izin Allah saya sampai ke sini Dan terima kasih kepada teman-teman dari perkumpulan Pekam Indonesia Yang telah menginisiasi acara ini di Masjid Al-Islah ini Dan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan Dan tentunya dari Masjid Al-Islah Ya para RKM-nya yang telah memberikan kesempatan kita untuk hari ini bertemu di sini insya Allah Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan Apa namanya pesan pulang kepada kita semua Supaya nanti Bapak Ibu setelah dari sini Hidupnya bisa jauh lebih baik Lebih sehat Dan lebih bahagia Jadi kalau ditanya mau sehat gak? Mau Tapi kalau disuruh ngerjain sesuatu Biasanya gak mau Biasanya begitu maunya mau Tapi usahanya susah Jadi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang subhanallah ya Beratnya itu 120 kg Ceritanya begitu Dia lagi jogi Dia cerita ke saya Dia salami saya Dia bilang Dokter makasih resep-resepnya Dia bilang gitu Resepnya mana saya pun tidak tahu Karena banyak banget resepnya Yang itu sebenarnya bisa gak akses Karena ilmu itu dalam Islam ya pake aja Kalau lah sekarang kita bicara copyright Atau hak cipta Harusnya Imam Bukhari sama Imam Muslim itu paling kaya sedunia Imam Nawawi juga kaya Dengan kita berada solehin ya Islam itu menghargai hak cipta Tapi bukan dengan cara-cara Yahudi Seperti itulah Lalu disampaikan kepada saya Istrinya juga hamil Hamil gugur, hamil gugur, hamil gugur Jadi gak bisa hamil gitu kan Kita diperiksa ternyata autoimun Kata ahlinya Lalu dia cerita Terima kasih resepnya Emang bapak ngapain Dia bilang sama beliau Nah ini yang bapak-bapak Ibu sekalian Bisa praktekan Mulai hari ini Pertama dia bilang Dia mulai mengurangi itu Yang pertama yang beliau jelas-jelas Sampaikan ke saya Jadi bahwa istrinya itu Ya seperti biasa Kalau autoimun kan Dalam ilmu pengobatan sekarang Yang memang tidak ada obat Gitu kan Seterusnya-seterusnya Saya gak mau bahas itu Tapi intinya sebenarnya Gak mungkin Allah itu menciptakan Atau ada muncul penyakit Gak ada obat itu gak mungkin Mustahil Seperti itu Lalu akhirnya Dia cerita Dia mulai memperbaiki itu Siba-tiba Video-video saya gitu kan Muncul gitu kan Mungkin ya Allah sedang mengirimkan pesan Dia untuk hidup sehat gitu kan Akhirnya dia mulai memperbaiki Atau mengerjakan Suatu hal yang sederhana sekali Sangat sederhana Istrinya juga sama Mengerjakan hal yang sama Bapak-Ibu tau apa Dikerjakan tiap hari Dia berjalan 30 menit Setiap hari Jalan 30 menit Itu tok Satu yang pertama Jadi kalau Anda mulai mau belajar sehat Tiap hari Usahakan ada jalan 30 menit Konsisten lah disitu Itu yang pertama Bagaimana jalannya Macam-macam Anda mau nyeket Boleh di pantai Boleh Atau mungkin tadi Saya lihat di pantai Pantai apa Penyu Penyu Iya pantai penyu Tapi gak ketemu penyu tadi Penyunya mungkin agak durhankan Sama orang tuanya Jadi jadi batu Jadi yang pertama Jalan 30 menit Lalu yang kedua Dia katakan apa Saya sudah Nah ini dia Ini berat Ujiannya disini Jadi 30 menit Sekarang bahkan Di samping itu Istrinya juga melakukan hal yang sama Terus kalian Dan subhanallah ya Berat badannya itu Turun dalam waktu 7 bulan itu Dari seratus Berapa 20an tadi itu Sekarang menjadi Sekitar 87 Ya Jadi Kayak-kayak begini Ini sebenarnya Simple banget Sebenarnya Kalau kita tahu rumusnya Ya makanya Jangan terlalu cepat Beli program-program Diet Kamu Yang lain Ya Akhirnya yang pertama Dan yang kedua Beliau tiap hari Akhirnya mulai Memperbaiki pola makan Pola makannya apa Salah satunya Beliau Nah ini yang saya Agar-agar gendekkan Salah satunya yang beliau tinggalkan itu Ada yang mau Terigu Tepung Ada yang mau Selesai aja Hajiannya Terigu Kan namanya Tempe Mendoan Yang sehat itu Tempenya atau tepungnya Bener ya Jadi mulai sekarang Jangan pakai tepung ya Akhirnya tadi pagi Saya pikir lah Itu kan postingan Di pantai penyu itu Nah kita lihat Cuman itu perjuangan Memang ternyata Tepung itu Sangat setia Dengan tempe Setia sekali Saya kopek-kopek Saya kupas Itu susah Bener Gak melepas dia Belum lagi Minyaknya itu Ya Akhirnya Ada Gak pernah beberapa Keping-keping Tempe gitu kan Meskipun dengan Limpahan minyak Yang luar biasa Di situ Memang Menggodaannya luar biasa Ujian gitu Akhirnya dapet lah Gitu kan Makanya saya pikir Oh Kayaknya Kalau makan tempe Mendoan Jadi saya membayarkan Tadi ada ibu Dari dinas kesehatan Datang gitu kan Saya mungkin Salah satu kebahagiaan Rekan-rekan Teman-teman Dinas kesehatan itu Kalau angka Penyakit Turun kan gitu Harusnya Harusnya Jadi yang datang Ke puskesmas itu Gak banyak lagi Berarti kan Masa kakak Saya kakak Terima kasih